Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi YouTube channel klipin solution sekarang saya mau bikin video lagi sebuah tutorial singkat dari klipin solution yaitu disini ada printer Epson dari tipenya LX310 printer terbaru dari merk Epson disini saya mau kasih tahu buat kalian semua dan cara singkat dan buat kalian yang ada di luar sana mudah-mudahan dengan adanya video saya seputar keluhan printer Anda permasalahan printer Anda semoga teratasi dan 100% berhasil ingat jika ada pertanyaan seputar printer keluhan seputar printer bisa ada konsultasi langsung komen dan atau telepon langsung ke nomor telepon yang ada di dalam video deskripsi dan disini saya ingin mengasih tahu sedikit tentang masalah printer Epson LX310 disini gua bukan untuk memperbaiki atau ada masalah error disini saya ingin mengasih trik cara yaitu itu bongkar pasang print headnya dari printer merk Epson LX310 cara seperti ini mungkin disana ada yang masih bingung ada yang belum tahu bagaimana caranya anda memasang print head mencabut print headnya dia mungkin disana ada yang mengganti dengan yang baru secara mandiri sendiri di rumah tanpa harus keluar bengkel Anda cukup membeli headnya pasang sendiri rumah itu mudah-mudahan bisa nah disini coba saya praktekkan kepada kalian bagaimana sih caranya bongkar pasang print headnya Epson LX310 ingat LX310 printer dalam kondisi mati total jangan ada sedikit penlistrik dari stop kontak atau dari komputer biasanya kalau ada seperti itu ada sedikit shot atau takut ada konsultasi di bagian mainboard atau lari ke print headnya dia sini keadaan sudah mati total udah saya open dan coba kita buka di bagian covernya dia nah covernya dia agar maksimal kelihatan semua disini kita lepas dulu di bagian ribonnya dia dan untuk yang terakhir kita buka di bagian misternya dia kita angkat juga setelah sudah seperti ini nah disini kita ketahuan disini ada print headnya saya izin dulu nah ini print headnya dia yang ingin saya kasih tahu pada kalian bagaimana sih cara bongkar pasangnya disini saya kasih tahu buat kalian semua supaya anda bisa membongkarnya secara sendiri mandiri di rumah tanpa harus keluar ke bengkel disini di bagian itunya dia ada baut satu disini ini ini bautnya dia kita buka terlebih dahulu aja bautnya dia mukaannya cukup mudah kalian cukup menggunakan obeng plus dan sudah terangkat obeng seperti ini kita buka terlebih dahulu Hai kak perlahan tangkat bautnya dia habis itu kita angkat di bagian headnya dia Oke jika sudah kita ambil kita balik dan kita cabut secara perlahan hingga di sini jangan sampai ada yang rusak sedikitpun kabelnya jika ada rusak dia akan sub di bagian headnya dia misalkan pria-prin head yang lama sudah ada cabut dan sekarang kita ganti dengan print head yang baru seperti ini ada yang barunya semangannya kita posisinya seperti ini kita balik terlebih dahulu ke atas si chipnya biar di atas seperti ini kita ambil kabelnya kita pasang secara terbalik seperti ini langsung kita masukin saja kabel fleksibelnya dia jika menurut kalian sudah benar sudah pas dan tidak ada kesalahan kita lalu balik aja di bagian pria-headnya dia langsung kita aplikasikan atau pasang langsung ke bagian printernya dia kita pasang seperti ini lalu kita baut kembali di bagian print headnya dia jangan sampai enggak dibaut bisa-bisa loncat nanti print headnya waktu saat anda kering karena speed dari printer ini cukup lumayan bagus Oke seperti ini jika sudah seperti ini kalian geser-geser pun tidak masalah dan sudah selesai kita pasang lagi ribbonnya dia lalu kita colokin lagi coba kita atas terlebih dahulu lalu kita tes secara manual terlebih dahulu oke oke masih bagus hasilnya pun dan caranya pun berhasil habis itu kita pasang kembali di bagian misternya dia jadi kita pasang udah terkunci habis itu kita pasang lagi covernya dia dan sudah selesai oke tadi itu cara simpel atau tutorial singkat dari clip resolution cara bongkar pasang dari printer Epson LX310 yaitu di bagian berheadnya kita bongkar kita ganti dengan yang baru semoga video saya bermanfaat bagaikan jika ada pertanyaan seputar masalah di printer jika entah terandai error mati tak ada kesulitan silahkan konsultasi atau komen langsung ke dalam video ini atau boleh telepon ke nomor telepon yang ada di dalam deskrips video ini jika anda yang ada di Jakarta silahkan datang langsung ke WhatsApp klipin solution yang ada di Jalan Jalan Beslatan 2-15 Gronggol Jakarta Barat jika video ini bermanfaat baga kalian jangan lupa di like di share dan di komen dan bantu sahab channel klipin solusen cukup sekian video silahkan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye